Noval Pratama, terima kasih Noval ternyata punya pendapat lain nih ternyata Noval bilang bahwasannya memang banyak sekali pengaruh positif dari digitalisasi ini karena bisa selain meminimalisir untuk angkanya kemudian banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat nah tadi saya belum ke Ayu, kalau dari Ayu sendiri bagaimana? Kurang lebih sama sih Kak, sebenarnya pengaruh digital apalagi all stop ya kan all stop sudah sangat melekat pastinya, bukan cuma masyarakat yang di kota tapi di desa juga sangat bersyukur karena all stop sudah nyampe ke desa soalnya dulu waktu all stop belum nyampe ke desa Ayu itu kayak mau nyari sesuatu barang yang sekiranya susah didapat di desa itu lebih gampang didapatin gitu Kak baik, benar jadi digitalisasi tadi sudah mempermudah ya ataupun mempersingkat jarak yang tadinya jauh jadi kita bisa hanya jangkau melalui handphone saja dari rumah bisa sambil tiduran gitu ya sambil berbelanja, berselancang nah tapi ini sebelumnya tadi kan ada anak-anak dari SMK Negeri 1 Air Kumbang ini kan salah satu anak-anak SMK apalagi di sini ada Surya ya jurusan teknik komputer dan jaringan kemudian bagaimana sih dari anak-anak SMK terutama di jurusan teknik komputer dan jaringan ini kan pas sekali ya dalam mendukung digitalisasi itu bagaimana? ya dalam mendukung digitalisasi tadi itu kita diajarkan jaringan agar kita dapat lebih mudah mengatur semuanya seperti membuat sistem baru agar masyarakat-masyarakat bisa lebih mudah berdagang ataupun berjualan secara online tadi itu itu bagaimana tuh sistem yang dibuat biasanya untuk berbelanja saja atau untuk menggunakan sosial media mungkin untuk berinteraksi informasi atau komunikasi itu di bagian mana kira-kira? biasanya yang dipelajari di sekolah Surya tuh kalau di sekolah saya lebih ke jaringannya sih biasanya? biasanya jaringan-jaringan seperti jaringan internet ataupun jaringan-jaringan telepon kalau untuk dari Ayu sendiri nih bagaimana memanfaatkan digitalisasi sendiri itu apalagi dari jurusan teknik komputer akutansi keuangan lembaga ya tadi akutansi itu bagaimana tuh? mungkin akutansinya bisa melalui aplikasi sekarang nih gitu bagaimana biar lebih mudah gitu baik sebelumnya terima kasih ya mbak ya kalau teman saya Surya ini kalau TKJ kan mungkin menciptakan terus lebih ke sistem-sistemnya kalau akutansi ini sebenarnya di pelajaran sekolah Ayu sendiri tuh ada pelajaran yang namanya PKK PKK itu kewirausahaan jadi di sana di pelajaran itu sebenarnya Ayu sendiri sudah dibekali kayak kemampuan bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara manfaatkan hasil-hasil alam yang ada di sekitar desa Ayu juga misal Ayu bikin produk nih produk itu tuh harus dibuat sesuai dari sumber alam yang ada di hasil daerah Ayu terus Ayu harus bisa memasarkannya ke masyarakat betul dan cara memasarkannya itu salah satunya mungkin bisa melalui digitalisasi tadi ya jadi bisa saling kombinasi nih kolaborasi kalau dari Ayu bisa mengolah hasil potensi desa yang ada di desa Ayu kemudian dikemas sesuai menarik mungkin untuk dijadikan ataupun dijual dipasarkan hingga bisa ke pelosok negeri ya kita tidak tahu bisa dibeli di luar untuk kemudian menggunakan jaringan yang sudah dibuat oleh Surya nih tadi nah tapi kalau tadi kan kalian berbelanja ya menjadi salah satu pelaku untuk membeli nah tapi kalau dari kalian sendiri ada nggak kemauan ataupun niatan sebagai generasi milenial khususnya nih memanfaatkan digitalisasi ini sendiri untuk menjadi pelaku usahanya nih karena kan sudah banyak tadi potensi UMKM di sana bagaimana nih ada nggak kepengenan pengen jadi entrepreneur mungkin ada, ada, ada bagaimana tuh? saya memiliki harapan untuk bisa mewadahi semua masyarakat yang ada di desa terutama para petani ya betul melihat para petani tuh kasihan sekali harganya bisa sangat terpres sangat jauh mewadahi petani tuh agar harganya dapat lebih bersaing lah betul bagaimana tuh kira-kira caranya supaya bisa dipasarkan mungkin ya dengan mengedukasi kemudian kita membuat sistem jaringan tersebut atau website untuk berjualan mungkin betul jadi mulia sekali juga ya niatnya Surya ini sebagai generasi milenial tentunya Surya dan juga Ayu juga memiliki peran ya untuk memaksimalkan potensi desanya itu sendiri nah kalau dari Ayu bagaimana apakah ada keinginan untuk kemudian menjadi pelaku usahanya sendiri U? pengen-pengen banget sih itu apalagi kalau lihat teman-teman Ayu yang sudah pernah berwirausaha terus berhasil tuh rasanya kayak iya kapan nyusul kapan nyusul kayak gitu tapi sejauh ini Ayu belum menemuin yang pas sih mungkin karena cara Ayu ada kesalahan dari cara Ayu berwirausaha tersebut ataukah dari faktor lain tapi jangan khawatir Ayu kalau kita coba satu kali kan masih banyak kesempatan lagi ya jangan cuma mau coba satu kali tapi kita coba lagi nih dimana kurangnya dan lain-lain tapi selain itu saya juga mau bertanya ya dengan audiens yang ada disini karena ada banyak sekali nih pelajar-pelajar terpilih dari Sumatera Selatan dari SMK Negeri 1R Kumbang mungkin ada yang ingin menjadi pelaku usaha disini boleh kita sharing berdiskusi bercerita? boleh? dari mana namanya perkenalkan dulu? perkenalkan nama saya Savitri dari kelas 12 akutansi apakah kehidupan masyarakat Indonesia sudah terdigitalisasi lalu apakah menurut Anda digitalisasi sejauh ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau justru sebaliknya malah mendatangkan kerugian? itu pertanyaan dari saya baik itu untuk ditujukan ke siapa? ke dua-duanya oke tadi sudah dapat dimengerti atau mau diulangi satu kali lagi? mungkin boleh diulangi satu kali lagi boleh diulangi satu kali lagi biar suriaknya mau ulang nih oke oke apakah menurut Anda masyarakat Indonesia sudah terdigitalisasi lalu apakah menurut Anda digitalisasi sejauh ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau justru sebaliknya malah mendatangkan kerugian? baik terima kasih Savitri pertanyaan yang bagus sekali ya dari anak SMK Negeri 1R Kumbang nah setelah itu mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya karena ini sudah ada yang menelpon dari rumah dialog interaktif baik boleh langsung kita angkat Assalamualaikum selamat sore dengan siapa di mana? Pak Hafiz di Lemabang Pak Hafiz di Lemabang ya boleh Bapak dengan pertanyaannya? Mas mau nanya kenalan dulu nama saya Hafiz di Lemabang Hafiz ya? iya baik selamat sore Pak Hafiz mau bertanya ke mana ini? Hafiz Alfie 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 iya Alfie ya Alfie ya ya bagaimana Pak Hafiz pertanyaannya? mau nanya ini saya ini bingung saya ini punya usaha punya uang sih wah saya ini bingung buka usaha saya yang keren ya maju-maju sekarang dengan Bapak tanya beda kalau bertanya usaha apa yang lagi maju apa pakaian hati makna hati apalah urus masan nomor usaha yang 2023 dan 2024 usaha apa yang lagi tersebaran ini? baik Pak boleh sekali lagi diulangi Pak? usaha apa yang maju di tahun 2003 2004 masuk usaha apa yang baik terputus dari Bapak Afi dari Lemabang ya tadi baik selanjutnya mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari teman kita nih dari SMK 1 Air Kumbang tadi mengenai apakah masyarakat Indonesia sekarang ini sudah digitalisasi kemudian selain sudah terdigitalisasi apakah digitalisasi ini membawa manfaat yang baik atau justru sebaliknya nih ini mau dijawab dari siapa dulu? boleh saya dulu dari Ayu dulu bagaimana pendapat Ayu nih? kalau ngomong soal digitalisasi itu mungkin belum merata ya Kak? soalnya masih banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang apalagi daerah pelosok Kak itu bahkan belum terjangkau sama sekali internet bahkan di desa Ayu Ayu sendiri pernah ngalamin nih yang namanya nyari sinyal sampai sampai harus manjat ke atap rumah supaya dapet sinyal oh di daerah Ayu itu ya? iya apalagi waktu hujan habis hujan Kak itu sangat rasa sekali kayak misalnya habis hujan pas sebelum hujan itu sinyalnya kuat Kak tapi setelah hujan itu sinyalnya agak turun jadi agak kesulitan untuk mencari akses internet Kak betul jadi emang akses internet ini belum merata ya jadi ketika kita mau bilang sudah digitalisasi mungkin memang sudah namun tidak semuanya tidak seluruhnya masih ada beberapa desa-desa ataupun kampung-kampung pelosok yang masih kekurangan bahkan untuk mengirim pesan saja itu masih harus majat pohon jadi ini mungkin salah satu peran pemerintah kita juga nih untuk dapat terus mengembangkannya nah selain itu kalau untuk manfaat digitalisasi sendiri bagaimana nih? manfaatnya mungkin mendapat kemudahan dari akses belanja dari belajar juga digital juga bukan cuma dalam hal komunikasi kan Kak ada juga digital dalam hal pertanian juga sudah banyak sekali agrokultur yang sudah menggunakan banyak sekali teknologi digital yang harus digunakan nah kalau menurut Suria sendiri bagaimana pendapat yang tentang masyarakat tadi? tapi jangan dijawab dulu karena kita akan langsung saja kita mau lihat yang lewat satu ini dan kita saksikan Windy and Friends dan kita akan dan kita akan jika kau minta aku bisa nemui dirimu yang dulu cinta dan anggap aku ada jika kau minta jika kau minta aku menjau hilang dari seluruh merindahmu kan ku lakukan semua walau tak mungkin sanggup bohongi hatiku terima kasih dan kita akan seluruh terima kasih yang dulu yang dulu cinta yang dulu cinta dan anggap aku adamu adamu terima kasih 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 mengkaji ajaran-ajaran islam bersama ustad dan ustazah ternama menelaam makna menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan Assalamualaikum ada apa kak? kamu dimana Viva? aku dimana? aku di di KM 12 kenapa kak? oh ini ada kiriman buat kamu ada kiriman? iya oh ambil dimana nih kak? di pasar 45 KM 5 di KM 5? dimana itu kak? kamu cari aja sendiri oh iya sedagi aku coba cari ya oke dimananya sih KM 5 ini udah KM 5 semua halo kak halo kak dimana kak? kamu yang dimana? ini aku udah di KM 5 kak kok lama banget sih? iya kan kakak tau aku pake sepede dari KM 12 wajar kalo lama iya 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 terus itu ada ibu ibu oh di ibu ibu iya di ibu ibu iya di ibu ibu iya di ibu ibu iya di ibu ibu yang pake jirbab warna biru dongkar oh oke oke udah liat si aku oke oke langsung langsung aja kesana oke siap siap permisi mbak Mbak, ada titipan buat Aviva ya, Mbak? Ada. Mana tuh, Mbak? Makasih, Mbak. KM0? Nah, sudah. Dimana KM0? Aku yang 100% mempalembang beda. Tau dimana KM0? Mbak, tau gak KM0 dimana, Mbak? Di sekitaran Bundaran Masjid Agung. Bundaran Masjid Agung, ya? Sudah. Makasih, Mbak. Aku ke situ dulu, yoh. Nah, ini KM0 Kota Palembang. Kabarin kakak dulu. Halo, Kak. Kak, aku udah di KM0 Kota Palembang. Jadi, titipannya dimana nih sekarang? Di belakang Tugu. Dimana, dimana? Di belakang Tugu. Belakang Tugu? Oke, oke. Bentar, aku cek dulu ya. Jangan dimatikan. Ya, ya. Bentar, bentar. Oh, ada nih. Bentar, Kak. Aku buka dulu. Ya, boleh buka aja dulu. Selamat datang di KM0 titik 0-nya Kota Palembang. Kak, ini titipannya ini doang. Ya, itu doang. Gak ada yang lain. Ini aku udah jauh-jauh loh, Kak. Jalan-jalan di Kota Palembang buat ngambil titipan kakak ini doang. Jadi... Ya, ampun kakak nge-prank aku. Enggak lah, biar kamu tahu aja dimana titik 0-nya Kota Palembang. Banyak nih yang gak tahu titik 0 dari Kota Palembang. Ternyata titik 0 Kota Palembang berada di dekat kaki Menara Masjid Agung Palembang. Titik 0 ini menjadi pertemuan awal Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Riakudu. Jadi gimana? Udah pada tahu kan dimana titik 0 Kota Palembang? Kalau penasaran, datang aja langsung ke Kota Palembang. Dan icip-icip empe. Terima kasih pemirsa setia TVR Sumatera Selatan. Dimanapun Anda berada, masih menyaksikan suara Sriwijaya Milenial. Masih dengan tema kita hari ini, Desa dan Digitalisasi Usaha Milenial. Dan kalau tadi saya sudah bertanya ke Ayu, saya mau langsung bertanya ke Surya. Tadi sudah ada juga teman-teman kita dari SMK Negeri 1 Air Kumbang yang sudah bertanya juga mengenai kemudian apakah digitalisasi ini sudah merata di Indonesia. Tapi sebelum itu mau bertanya juga nih, untuk jadikan internet di desa dari Surya sendiri itu bagaimana sekarang kondisinya? Kalau untuk sekarang sih lumayan cukup. Namun harapan ke depannya mungkin bisa masuk provider-provider lain agar jaringan di desa kami itu lebih baik. Memang kenapa tuh selama ini tidak kurang baik atau bagaimana? Ketika hujan jaringan agak susah, kemudian sering terjadi masalah-masalah. Masalah-masalah seperti apa itu? Masalah-masalah seperti tiba-tiba hilang sinyal, kemudian banyak lagi lah masalah-masalah yang mengenai jaringan itu. Lalu selama ini bagaimana cara masyarakat ataupun warga di desa Surya untuk menanggulangi tersebut? Kalau untuk menanggulangi mungkin belum bisa ya, karena masyarakat desa itu masih sangat belum melek digital. Betul. Lalu berarti tadi balik lagi ke pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia sudah digitalisasi semua atau bagaimana itu? Kalau menurut saya, di desa saya, karena masih banyak yang lebih tua dari saya, mungkin belum ya, belum terdigitalisasi. Berarti hampir sama dengan jawaban Ayu ya, jadi sudah hampir digital tapi masih ada beberapa wilayah yang belum terkena ataupun belum melek digital. Nah, kalau untuk manfaat dari digitalisasi tadi sendiri bagaimana? Di desa, yang dirasain sama desa, di desa Sidomulia ya tadi, apa yang Tirto Sari, Surya itu? Kalau yang pertama, ya itu tadi, satu komunikasi, kemudian perpindahan barang jadi lebih mudah karena adanya jaringan internet, karena bisa saling berkomunikasi secara langsung, real time. Dan kemarin sempat ada uji coba pemilihan umum secara online. Waduh, keren banget. Berarti di desanya sudah mulai digital ya sekarang, bagaimana itu prosesnya? Ya, pemilihan namun suaranya langsung ke pusat melalui internet. Internet, itu bagaimana dikirimnya? Prosesnya seperti apa tuh di desa kemarin? Ya, seperti pemilihan umum, seperti biasanya, namun biasanya kan menggunakan kotak suara, namun ini langsung menggunakan digital. Tinggal sentuh, kemudian langsung kirim. Berarti menggunakan aplikasi atau bagaimana, Surya? Disediakan dari pemerintah desanya. Berarti sudah ada, kemudian disediakan aplikasi seperti jaringan tersebut ya, kemudian akhirnya pemilu hasilnya dikirimkan ke pusat. Itu bagaimana terasa aja kemudian oleh masyarakat di sana pada saat trial itu, hal tersebut? Pertama yang mungkin kaguk ya, agak kaget. Kemudian yang dirasakan, suara-suara rakyat itu bisa terdengar lebih jelas. Jadi pemutuan suara itu lebih hadil. Tidak ada kecurangan-kecurangan, itu manfaat positif bagi desa terkosari. Berarti salah satunya tadi sudah terjawab bahwa memang manfaat digitalisasi ini lebih ke arah positif ya, daripada ke arah negatif. Kalau dari Ayu, desa Ayu bagaimana? Digitalisasi, perkembangan digitalisasi di desa Ayu bagaimana? Desa Ayu bisa dibilang semuanya aktif menggunakan media sosial, Kak. Aktif sekali, hampir bahkan anak-anak kecil yang di sana bahkan sudah menggunakan aplikasi yang mungkin sedang populer sekarang, kayak Instagram, TikTok, kayak gitu. Cuma mungkin minusnya di bagian kalangan-kalangan yang mungkin orang tua, Kak, yang kurang sekali menggunakan teknologi-teknologi itu. Bagaimana itu? Kurangnya maksudnya bagaimana? Kurang tahu, ya seperti misal... Kagok ya? Iya, masih kaku. Masih kaku. Masih kaku. Lalu, kalau dari adik-adik di sini, mungkin rekan-rekan di sini, bagaimana nih manfaat digitalisasi tadi di daerah ataupun di desa masing-masing? Boleh kita sharing, diskusi? Silahkan boleh, perkenalkan dulu namanya siapa. Perkenalkan, nama saya Robyansa. Saya kelas 12 dari jurusan Teknik Komputer Jaringan. Dari digital sendiri kan mempunyai banyak sisi positif dan negatifnya. Betul. Isi positif mungkin kita mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Mungkin dulu kita mendapatkan informasi dari koran, dari televisi. Sekarang kita mendapatkan informasi secara mudah ya. Sambil rebahan saja, lihat HP bisa mendapatkan informasi. Betul. Iya, itu saja mungkin. Oke, itu tambahan dimasukkan dari Ardiansyah ya tadi? Robyansyah. Bahwa sebenarnya kalau misalnya tadi tambahan ya, karena digitalisasi tadi membawa banyak sekali manfaat positif. Salah satunya adalah kita bisa dengan lebih mudah nih memanfaatkan digitalisasi untuk mencari informasi, kemudian berkomunikasi dengan kerabat, ataupun saudara, teman, dan lain-lain. Nah tadi kita juga sudah sempat mendapatkan pertanyaan ya tadi dari Bapak Afi dari Lemabang yang sebelumnya sempat terputus, tapi sudah kita tangkep tadi sudah kita catat juga ya Pak pertanyaannya mengenai kemudian usaha apa nih? Kalau kita berbicara soal tadi desa dan juga digitalisasi usaha milenial, lalu kemudian kira-kira usaha apa sih yang akan berkembang dan juga maju kira-kira kalau dijalankan pada tahun 2023-2024 ini? Dari Surya dulu mungkin? Iya, kalau menurut saya untuk peluang usaha-usaha itu yang pertama usaha jasa pengiriman ya, karena sudah banyak all shop-all shop yang memerlukan jasa kirim. Terus selain itu juga karena saya di sekolah diajarkan sedikit mengedit mungkin ya, sedikit mengedit bisa membuka persetakan atau jasa editing dan itu untuk para milenial ya. Betul. Sangat-sangat bisa. Selain untuk para milenial, kira-kira untuk kemudian para mungkin remaja, anak-anak muda ya, kalau untuk orang-orang di sekitar, misalnya warga setempat bagaimana kira-kira? Untuk usaha apa yang kira-kira bisa diterapkan juga di desa-desain tersebut? Seperti ATM ini? ATM ini, betul. Kemudian apa lagi itu? ATM ini itu kan bisa menarik uang ataupun lain-lainnya, karena ATM di desa-desa kan mungkin belum masuk ya. Jadi, terdapat satu solusi menjadi ATM ini. ATM ini, nah. Baik, selain itu kita juga sudah kehadiran salah satu guru dari SMK Negeri Satu Air Kumbang ya, Bapak. Mungkin bagaimana, Pak? Boleh kita share, Pak, kira-kira apa saja sih yang dipelajari di SMK Negeri Satu Kumbang, terutama untuk mendukung digitalisasi yang saat ini sedang happening banget ya, Pak ya? Boleh, Pak, perkenalan dulu. Baik, perkenalan nama saya Hendry, saya mengajar di jurusan TKJ, ini komputer jaringan. Dan mengenai masalah digitalisasi ini, apa yang kami ajarkan di sekolah ini, apalagi sekarang ini berkembangan dengan kurikulum merdeka. Jadi, mereka ini kami bina bagaimana menitibatkan ke proses bisnis di digitalisasi melalui teknologi jaringan komputer. Jadi, perkembangan jaringan komputer ini, teknologi ini pun bagaimana memotivasi mereka. Jadi, berpikir mereka berpikir kritis atau critical thinking sehingga mereka dapat melihat potensi-potensi ada di dunia usaha, bisnis, apalagi melalui digitalisasi seperti yang kami terapkan juga di sekolah. Bagaimana mereka mengelola selama ini, bagaimana mereka membuat akun-akun, seperti bagaimana youtuber itu bekerja, bagaimana seorang selegram itu mencari uang dengan konten-kontennya yang memang mendidik. Kami mengarahkan juga mereka dalam proses digitalisasi ini membuat hal-hal konten yang bersifat positif dan juga mendidik, mengajak masyarakat. Begitu juga dengan potensi-potensi daerah seperti pertanian, bagaimana mereka mengelola itu lahan-lahan pertanian itu, hasil-hasil pertanian itu menjadi satu varian-varian makanan yang baru misalkan di makanan. Itu bagaimana juga mereka mendesain dari kemasan-kemasan itu supaya lebih menarik. Dan ini merupakan potensi-potensi bisnis yang harus mereka kembangkan dalam dunia menghadapi era dunia digitalisasi ini setelah mereka tamat sekolah nanti. Betul, kalau sejauh ini Pak, kemudian kira-kira apa saja Pak yang sudah mulai dikembangkan, yang sudah diaplikasikan dan terasa Pak manfaatnya hingga saat ini? Untuk saat ini beberapa bulan yang lalu juga kami sudah ikut siswa-siswa kami, lomba karya inovatif di rumah desain dengan juga lomba makanan-makanan tradisional yang kami kemas dalam kemasan-kemasan yang menarik untuk mereka tampilkan. Dan hal ini juga kemarin terakhir di Lahat, diikuti tingkat Sengka di Batu Raja juga. Itu merupakan salah satu produk yang mereka buat. Mulai dari produk makanan, dari anak akutansi, kemudian juga bekerjasama sering dengan anak-anak TKC yang membuat desain kemasan supaya tampilannya lebih menarik. Baik, berarti sudah bajak kemudian yang tadi dimanfaatkan ya Pak ya. Kalau untuk inovasi baru mungkin ada lagi Pak selain itu? Untuk ini pasir baru ini kami juga berusaha ini lagi dengan para Dudi tempat kami magang itu bagaimana nanti kita menciptakan digital marketing, bagaimana mereka berproses dalam dunia digital marketing dan juga kami juga sekarang ini lagi menerapkan pembelajaran yang baru khusus di konsentrasi KBBN untuk keahlian mereka yaitu desain komunikasi visual, yang mana kedepannya jadi mereka ini dapat berkembang lagi, berinovasi di dalam menghadapi dunia digitalisasi ini. Baik, untuk beli tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ireni, karena sudah ternyata banyak sekali yang sudah diajarkan ya Pak dan itu semuanya saling berkaitan antara potensi tadi yang ada, kemudian dimanfaatkan tadi dengan jurusan yang sudah dikembangkan juga tadi ya dari jurusan teknik komputer dan jaringan, kemudian produksinya dari anak-anak akutansi dan kelembagaan, dikolaborasikan untuk dapat dipasarkan secara digital. Nah tapi selain itu, ngomongin soal digitalisasi kemudian milenial desa sejauh ini, mau nanya juga nih sama Ayu dulu mungkin ya, bagaimana peran Ayu sendiri untuk kemudian mulai mempromosikan ataupun mendigitalisasi produk-produk UMKM yang ada di desa Ayu atau mungkin dari usaha-usaha keluarga Ayu sendiri, mungkin bisa lewat sosial media atau mempromosikannya lewat teman-teman kelas, melalui Whatsapp bagaimana tuh? Terima kasih sebelumnya, untuk mempromosikan ya, dari produknya dulu ya Kak ya, produknya dulu tuh bisa menggunakan hasil-hasil alam, misalnya contoh ubi ya Kak, ubi tuh kalau biasanya dibuat cuma jadi keripik, terus jadi cuma digoreng kayak gitu kan Kak, mungkin Ayu bisa mengkreasikannya jadi kayak bola-bola ubi Kak, jadi ubi tersebut diolah, habis itu diisi kayak mungkin lebih kreatif lagi kayak diisi coklat, diisi keju, kayak gitu Kak. Jadi menambahkan nilai tambah ya pada produknya, jadi orang tidak bosen dan ada hal baru nih, kalau selain itu apa lagi nih yang bisa dikembangkan kira-kira? Mungkin dari produk nanasnya Kak, kalau nanas biasanya cuma dibuat jadi manisan, terus jadi dodol kayak gitu Kak, mungkin bisa diolah jadi keripik. Keripik-keripik, kemudian ada juga serat-serat nanas itu yang bisa digunakan untuk? Iya bener sekali, nanas itu sebenarnya bukan cuma dari buahnya aja Kak yang bisa dimanfaatkan, dan bahkan serat daunnya itu bisa dimanfaatkan Kak, jadi kerajinan. Seperti apa itu? Misalnya kerajinan Kak, terus jadi kayak anyaman-anyaman yang biasanya ditaruh di meja tuh Kak, hiasan yang ada di meja itu, terus bisa jadi gelang-gelang yang kecil gitu Kak. Berarti itu sudah diproduksi di desa Ayu? Dulu pernah ada produksi di desa Ayu, cuman karena kurangnya minat ya masyarakat? Kurangnya minat, terus bahannya yang tidak sebanyak, tidak mencukupi, jadi akhirnya berhenti. Baik, kalau berarti selama ini sudah ada potensinya ya, tapi hanya saja sayangnya tidak ininya baik. Kalau gitu kalau misalnya semoga saja ke depannya ya, kita berharap juga untuk kemudian potensi tadi dapat dimanfaatkan. Jadi selain itu dari desa dan juga digitalisasi usaha milenial ini nanti kita berharap juga ya, semoga nanti digitalisasi yang ada di Indonesia ini dapat tersebar lebih merata. Dan juga selain itu dengan adanya desa atau potensi desa yang ada di banyak sekali desa yang ada di provinsi Sumatera Selatan terlebih Indonesia ini dapat kita manfaatkan dengan yakni dengan menggunakan yang namanya tadi digitalisasi agar selebih masif lagi. Kemudian nantinya barang-barang tersebut, potensi tersebut bisa di order ke luar kota ataupun bisa lebih mudah dan mendapatkan manfaatnya. Nah dan itu kita harapan itu semua ya. Baik semoga dan terima kasih juga dari Ayu sudah hadir ke sini, dari Surya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan dari SMK Negeri 1R Kumbang sudah main ke TVRI Sumatera Selatan dan semoga kita berharap digitalisasi di Indonesia semakin tersebar secara merata. Dan akhir kata saya Ruby Vidya Mandala Putri, terima kasih Anda telah menyaksikan program Suara Sriwijaya Milenial dan langsung saja kita saksikan Windy and Friends. Terima kasih telah menonton! Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, tapi kini ku sadari, coba nikmati indahnya dunia. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti diriku. Tersama mentari ku menangis, ku menangis, menyembuh bebasnya hati ini. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, tapi kini ku sadari. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Tidak ada lagi yang mampu menghalangi, aku tak akan berhenti menangis, mungkin diriku pernah tersakiti. Menyembus derasnya hati ini, gak ada lagi yang mau kumpulkan